Balik lagi di Bersulang, belajar sambil berpetualang Vlog harian 8 menitan bareng gue Tuvel Al Givari Ini udah hari ke-40 proses pembuatan album ke-5 Tuvel Al Givari Dan di seri ini gue mau ngingetin lo semua secara khusus ngingetin diri gue Hati-hati sama kecanduan eksplorasi Karena gue pernah kecanduan eksplorasi ketika gue lagi semangat-semangatnya aktif di dunia kopi special tea coffee Di sana tuh waktu itu gue pengen semua alat sedih kopi gue pengen punya, gue pengen beli Padahal gak semuanya gue pake Dan hampir itu terjadi ketika gue mau ngebangun studio gue Hampir Dan apa yang bikin gue hampir kecanduan eksplorasi Lo langsung aja ikutin vlog ini di channel youtube Tuvel Al Givari Mantap Let's go Oke bro kita lanjut ya Biasa 1 menit pertama Teaser Jadi sebelum gue cerita temen-temen gue cuma mau ngasih tau Ingin ingetin lagi kalo lo semua mau beli merchandise gue Bisa langsung ke sini apa sini ya Wah nongelnya disini Ke channel Eh ke channel Ke Tokopedia bersulang Atau di Shopee bersulang Di sana lo bisa beli merchandise-merchandise Tuvel Al Givari Termasuk kopi-kopi roastingan Tuvel Al Givari Karena Sebagian dari keuntungan penjualan itu juga bagian dari tabungan gue Untuk ngebangun studio musik ini dan support kalian sangat berarti Ditambah ada promo karena bulan November itu adalah bulan gue selalu syukuran Perjalanan Gue usaha kopi dari tahun 2012 ya Alhamdulillah sampai hari ini gue masih usaha dan selalu tanggal 15 kita syukuran Semacam milat lah Dan untuk syukuran itu ada momen promo Jadi sampai tanggal 13 November lo bisa beli merchandise Tuvel cukup dengan harga 125 ribu Di Tokopedia khusus di Tokopedia ya Ada bundlingnya disitu Ada promo bundling Lo bisa langsung ke Tokopedia untuk mendapatkan merchandise gue dengan harga yang lebih terjangkau Cukup 125 ribu Diskonnya berapa tuh? Diskonnya berarti 60 ribu 70 ribu ya kan Diskonnya tuh Let's go Kita cuci gudang Sebelum nanti akan ada rilisan baru Dari merchandise kaos Tuvel Al Givari Kita lanjut teman-teman Jadi seperti yang gue bilang tadi Di awal Gue hampir kecanduan eksplorasi Untungnya gue punya pengalaman dulu ketika gue lagi seneng-senengnya Belajar manual brew Di skena kopi speciality Jadi waktu itu Gue tau dunia kopi speciality itu tahun 2008 Waktu itu gue masih aktif di Masjid Agung Al-Azhar sebagai remaja masjid Kalau ada rapat-rapat masjid Biasanya rapat-rapat program remaja masjid Salah satu yang dipakai adalah sebuah coffee shop Yang ada di daerah Senopati Di Jakarta Selatan Dan disitu pertama kali gue ngerasain cappuccino dengan kopi asli Yang enaknya minta ampun Dan akhirnya dari situ gue males minum kopi saset Dan gue jadi pengen nyobain semua kopi Akhirnya gue jualan kopi Manual brew Dan ada namanya alat sedu kopi Biasa disebut dripper Itu alat sedunya gue beliin semua Jadi ya akhirnya Dan belum tentu semuanya kepake gitu Sampai-sampai Memang kalau di dunia manual brew itu ya Grinder kopi itu Gilingan kopi itu mempengaruhi rasa Dan gue pengen coba semua gilingan kopi Sampai ada satu gilingan kopi Harganya 50 juta Barunya 49 juta Ada yang 52 juta Gue bermimpi untuk punya itu dari tahun 2011 Gue nabung untuk membeli itu Nggak kebeli-beli Hingga akhirnya Alhamdulillah Atas izin Allah Gue bisa beli itu tahun 2020 Dan ketika udah gue beli Gue taruh di meja bar Gitu doang rasanya Hati-hati sama jebakan Kecanduan eksplorasi Dan ketika gue ngebangun studio musik gue Gue hampir terjebak disitu Terutama pas bab gue mau beli DAW software produksinya Mau kemarin gue bilangnya DAW ya Salah ya Kalau DAW itu do it yourself Itu filosofi punk Tapi ini DAW Digital Audio Workstation Semoga gue nggak salah ya Katanya kadang-kadang gue bilangnya workshop Ngaco Jadi gue suka banget sama satu DAW Namanya Cubase Yang kemarin gue bilang Dari Stenberg Jerman Dan gue mau beli yang original pro Seri ke-13 Harganya sekitar 8 juta Gue udah mempelajari semua DAW Gue bilang yang ini yang paling cocok Ketika gue coba trialnya yang gratisan Enak banget Gue langsung bisa bikin beat Gitu Gue buka ya Gue ntar dengerin loh Beatnya ya Ya semoga Kebuka nih Lama lagi ya Jadi Nah ketika gue lagi mempelajari Yang seri ke-13 Dari Cubase Tiba-tiba kemarin keluar Cubase yang Apa Seri ke-14 Bayangin Yang 13 aja gue belum beli Udah keluar yang 14 Dan konon katanya Di versi 14 ini Salah satu kelebihannya adalah Dia punya 30 plug-in baru Yang akan mempermudah Proses produksi Masalahnya adalah Apakah plug-in ini sesuatu yang gue butuhkan Gitu Karena enggak Dan gue hampir Terjebak dalam Kecanduan eksplorasi Ini salah satu beat yang gue bikin Asik Ini gue bikin pake Gubase Asik banget Dan ini salah satu lagu yang bakalan ada di album kelima gue Tapi Belum jadi Ini baru Bahas sama drame aja Oke Itu aja spoilernya ya Dan akhirnya Gue disitu berpikir ulang Dan gue hati-hati Aduh Kalau gue beli motor Jual secondnya enak Karena dia barang Hardware Tapi kalau software Seri 13 Tiba-tiba Keluar seri 14 Terus lo mau jual Gue enggak tahu tuh Gimana Pasarnya Apakah value-nya masih naik Atau tidak Atau ada yang mau beli Atau tidak Karena teknologinya udah pasti ketinggalan Dan orang akan mengejar teknologi baru Dan ketika orang terus sibuk Untuk mencoba teknologi baru Itu yang namanya konsumtif Teman-teman Over konsumtif Atau konsumerisme Dan itu yang gue hindari Dan gue gak mau lagi terjebak Di dalam Kecanduan eksplorasi itu Cukup di dunia popis spesial Di dunia musik Jangan Karena yang gue butuhkan itu Cuman tools Untuk memfasilitasi rekaman Eksplorasi sound Mixing Mastering Sudah itu aja Dan gue gak bikin musik Buat orang lain Kalau gue bikin musik Untuk orang lain Mungkin gue butuh banyak tools Ngikutin karakter Orang yang gue mau bikinin musik Kan saat ini enggak Gue cuman butuh DAW yang Memfasilitasi Proses produksi gue Salah satunya Mungkin Tech vocal lah gitu ya Dan ketika pluginnya terlalu canggih Itu kayak lo Sebenernya lo butuhnya Avanza Tapi lo beli Lamborghini gitu Kalau lo Hotman Paris Oke lah lo Collector Gak ada masalah Kelas lo disitu Diet lo banyak Tapi kalau kita kan emang Ya Allah Gitu kan Nah makanya emang Kayaknya gue butuh DAW itu yang Kelas-kelas Avanza aja Yang cukup Gue beli Dan semua toolsnya Kepake gitu Dan gue hampir kecanduan Eksplorasi itu kemarin Dan gue mutusin Gak jadi dia Gue beli ini Ngeri bro Jadi temen-temen Hati-hati ya Ketika lo ingin melakukan sesuatu Di dalam sebuah dunia universe Entah itu hobi Atau lo larinya ke usaha Kadang-kadang ada hal-hal Yang juga lo harus Pertimbangkan Gak semua hal baru itu Harus lo coba Karena kadang-kadang lo gak sadar Lo bisa kecebak Yang tadi gue bilang Kecanduan eksplorasi Itu bahaya banget Bisa bikin lo orang Yang konsumtif Tanpa sadar Bisa bikin lo orang Terjebak Konsumerisme Tanpa sadar Thank you bro Sampai jumpa besok Itu aja sharing gue hari ini